hai hai oke begini ya penampakannya ya Hai jadi kalau ditekan auto seperti ini oke guys kembali lagi bersama saya di channel kemalfi salam selekokek bandul timbo Hai pada video kali ini saya akan unboxing ya ini kipas RGB untuk PC biar keren biar kekinian sekarang PC PC pakai RGB semua dan ini saya beli merknya funtech ya oke menggunakan remote dan controller jadi bisa banyak itu tapi ini isinya tiga aja gimana nih berupung ini kipasnya cuma tiga biji aja ya 12 cm ini harganya ini saya beli 233.000 dari SS computer ya seperti biasa kita baca-baca dulu Pantek ya dari ke-23 tipenya Turbine FB 301 addressable RGB PC van Oke ada remote control dual-side illumination kemudian connect up to 10 fan and two LED strip lu sampai 10 kipas dan dua LED strip bisa lu controller nya itu hebat nggak Hai dan ada remote nya ya RGB sampai sini ini ya belakangnya Hai technical specification quantity-nya tiga di sini ukurannya 12 cm LED addressable RGB fan nya 1200 RPM lumayan ya noise-nya 45 decibel nah lumayanlah normal RGB rate voltage-nya 5V fan rated voltage 12V oke kemudian ada bahasa Cina Indonesia ini apa ini Spanyol nggak tahu saya bahasa apa what include inside the box Oh jadi di dalamnya ada 3 PC fan one-piece fan tech controller box one-piece remote control and one-piece kitab-kitabnya ya sebelah sini nggak ada apa-apa di bawah nggak ada apa-apa di atas nah sama seperti ini ya oke langsung aja dibuka susah Oh ternyata di sini ada solasinya juga dulu nah udah ya buka ya ya buka atasnya dulu nah gear up and wind nggak ada apa-apa di sini nggak ada apa-apa di sini nggak ada apa-apa oke kita buka aja bisa ini nggak bisa gimana jaraknya oh di sini nggak bisa nah susah ya guys nah ini ya ada kontrolernya ya addressable RGB controller ya di sini ada 1112345678910 oke LED strip 1-2 nah seperti ini konektornya lalu di sini ada 3M double dip ya oke kita taruh dulu ada remote-nya kecil mungil oh ini pakai baterai CR2025 ya 20 total diameternya jadi 20 mili alias 2 cm 25 adalah tebel baterai itu gitu ya kemudian kemudian ini ya ada on auto off SM brightness ini warnanya oke ini ada skrupnya ya ada adika oke oke dimasukkan dulu biar adika oke dimasukkan dulu biar adika bentar 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 ini nyambungnya ke SATA ya yang controller D ya SATA ini tidak ini hidup kita lihat ya lah jadi ini 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 udah warranty card ini ya orang di kartu ada bukunya nah seperti ini ya jadi pasangnya itu funtech ini ke PC yang kontrolernya ke PC dan kontrol ke kipas dan bisa di handle oleh ini jadi S ini adalah fan speed M itu adalah modenya ada 190 spektrum banyak banyak guys seperti itu dan ini gambar matahari ada brightness-nya banyak 190 capeklah milihnya ini dia kipasnya ya oke 1200 ini seperti ini ya ini colokan ke kontrol tadi ya itu ada tiga loh ini kok nggak bisa lakukan gini ya Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya ya jangan lupa subscribe like dan komen kalau enggak suka dislike aja salam selekok bandul timboi 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 bye-bye oke begini ya penampakannya ya jadi kalau ditekan auto seperti ini dan kontrolernya pun juga ada RGB nya kemudian kita coba ganti mode ya Nah ini ganti kemudian ganti lagi banyak ya modenya ya tuh ini kalau modenya diganti-ganti ya tapi kalau mau warna nah ini merah hijau yang terima kasih jangan lupa kayak angka membosankan dan saat ini jadi bisa падang remote ini ada remote-nya Oke jadi seperti ini penampaknya cakep banget Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya salam selekokek bandul timbo jangan lupa subscribe like dan komen kalau nggak suka dislike aja bye you